Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar soli dan soli hamentari Arido? Semoga sehat selalu ya Sudah siap kan untuk belajar hari ini? Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar pengertian bunyi, macam-macam bunyi, dan sumber bunyi Tujuan pembelajaran hari ini adalah Diharapkan kalian mampu mengetahui bagian-bagian telinga dan fungsinya Menjelaskan proses bunyi dapat didengar Mengetahui gangguan atau penyakit pada telinga Dan mengetahui cara merawat telinga Berbicara mengenai bunyi tentu tidak lepas dari telinga Yuk kita saksikan video berikut Untuk mengetahui bagian-bagian telinga dan fungsinya Tahukah kamu, telinga kita terbagi menjadi tiga bagian Ada telinga luar Telinga tengah Dan telinga dalam Telinga luar Pada bagian ini, telinga menampung gelombang bunyi, teman Telinga luar terdiri atas tiga bagian Pertama, daun telinga Selain berfungsi menangkap gelombang bunyi, daun telinga yang tersusun dari tulang rawan ini juga dapat melindungi telinga kita dari kotoran Bagian kedua adalah lubang telinga Lubang telinga ini terletak di pangkal daun telinga dan berfungsi sebagai tempat masuknya bunyi ke dalam telinga kita Bagian ketiga adalah saluran pendengaran Saluran pendengaran merupakan penghubung lubang telinga dengan gendang telinga Saluran pendengaran ini berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke gendang telinga kita, teman Telinga tengah Pada bagian ini, gelombang bunyi diteruskan ke telinga dalam melalui tulang pendengaran Telinga tengah terdiri atas gendang telinga atau membran timpani Gendang telinga ini berupa selapu tipis yang pekat terhadap bunyi Gendang telinga berfungsi menerima gelombang bunyi yang ditangkap daun telinga Gendang telinga kita akan bergetar saat menerima gelombang bunyi, teman Tulang pendengaran Tulang pendengaran terdiri atas tulang martil, tulang landasan, dan tulang sanggurdi Ketiga tulang ini menghubungkan gendang telinga dengan tingkap jorong yang berada di telinga dalam Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga Saluran eustasius merupakan saluran penghubung telinga tengah dan rongga mulut Saluran ini berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam dan di luar telinga kita Telinga dalam Pada bagian ini gelombang bunyi diubah menjadi rangsangan bunyi Bagian-bagian telinga dalam adalah Tingkap oval Tingkap oval atau tingkap jorong merupakan celah berbentuk lonjong yang terhubung dengan tulang sanggurdi Tingkap oval ini berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari tulang pendengaran ke rumah siput Tingkap bundar Tingkap bundar merupakan celah berbentuk lingkaran yang terhubung dengan gendang telinga Tingkap bundar berfungsi meneruskan gelombang bunyi dari telinga tengah ke rumah siput Koklea Koklea atau rumah siput ini berbentuk tabung seperti cangkang teman Rumah siput ini berisi ujung-ujung saraf pendengaran dan cairan endolimfer Rumah siput berfungsi menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi untuk diteruskan ke saraf pendengaran Saraf pendengaran Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya dikirim ke otak kita teman Saluran setengah lingkaran Saluran setengah lingkaran terdiri dari tiga saluran yang terhubung dengan tingkap jorong Saluran setengah lingkaran ini berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh kita Selanjutnya kita akan mengetahui proses telinga kita dapat mendengar bunyi Berikut ilustrasi bagaimana bunyi itu dapat didengar Teman, gelombang bunyi yang merambat melalui udara ditangkap oleh daun telinga kita Gelombang bunyi kemudian masuk melalui lubang telinga dan diteruskan oleh saluran pendengaran kita Gelombang bunyi yang diteruskan oleh saluran pendengaran tersebut menggetarkan gendang telinga kita Setelah itu getaran diteruskan tulang pendengaran kita menuju rumah siput Melewati tingkap jorong dan tingkap bundar Selanjutnya getaran sampai di rumah siput dan menggetarkan cairan endolimful di dalam rumah siput Getaran tersebut merangsang ujung saraf pendengaran yang kemudian disampaikan ke otak teman Akhirnya kita dapat mendengar bunyi Kamu sudah paham bukan? Agar lebih jelas perhatikan bagian cara kerja telinga kita ini ya Seperti halnya bagian tubuh yang lain, telinga juga bisa mengalami gangguan dan penyakit Contoh penyakit dan gangguan pada telinga adalah tuli Tuli yaitu berkurangnya kemampuan telinga untuk mendengar Hal ini bisa disebabkan oleh pecahnya gedang telinga, lubang telinga yang tersumbat, rusaknya saraf pendengaran, atau ada pengapuran pada tulang pendengaran Otitis media yaitu infeksi pada telinga bagian tengah yang disebabkan oleh kuman Di dalam rongga telinga bagian tengah terdapat nanah Otosklerosis yaitu tumbuhnya tulang pendengaran yang berlebihan Sehingga penghantaran suara bisa menjadi terganggu Supaya telinga kita dapat berfungsi dengan baik Apa sih cara yang bisa kita lakukan untuk merawat telinga? Ada beberapa cara untuk merawat telinga Yang pertama, membersihkan telinga dengan benda yang lembut Membersihkan telinga agar lubang telinga tidak tersumbat harus hati-hati Supaya tidak merusak gendang telinga Yang kedua, jangan membersihkan telinga dengan alat yang bisa menusuk atau benda tajam Seperti peniti, lidi, ataupun korek api Yang ketiga, jangan memasukkan benda ke dalam telinga Seperti beras, biji kacang hijau, ataupun air Yang keempat adalah menghindari suara yang keras dan bising Misalnya suara mesin ataupun musik yang terlalu keras Yang kelima, jika mengalami keluhan Segera mengecek ke dokter Jika telingamu sering berdenging Segera untuk mengeceknya Kalian bisa pergi ke dokter THT Telinga berdenging sering menjadi gejala awal dari penyakit tuli Harus mendapatkan penanganan dari dokter Nah, soli dan soliha demikianlah penjelasan dari bu guru hari ini Bu guru berharap soli dan soliha mampu menggunakan nikmat pendengarannya untuk hal-hal yang baik Dan semoga soli dan soliha lebih mudah dalam memahami materi yang bu guru sampaikan Semoga bermanfaat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh